Firman indah, firman panjang, firman yang berhidup. Renungan firman Tuhan akan disampaikan oleh pendeta John Paringkuang. Saya persilakan hambanya menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Kami sungguh bersuka cita dan bersyukur Tuhan. Jika saat ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan yang sangat indah. Untuk mendengarkan firmamu, batkan juga merenungkannya. Oleh sebab itu Tuhan, sebelum hambamu lebih jauh menyampaikan firman Allah ini. Batkan kami mendengarkannya. Kami menyerahkan hati dan pikiran kami untuk dikuasai oleh roh kudus. Sehingga ketika kami mendengarkan firmamu, kami dapat mengerti dan kami dapat simpan di dalam hati kami. Sebagaimana pemasmu berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku tidak berdosa terhadap engkau. Tuhan sertai ibadah kami ini. Secara khusus ketika kebenaran firman Allah ini disampaikan. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saat ini kita sudah memasuki bulan Agustus. Bulan yang seringkali kita kenal dengan sebutan bulan kemerdekaan. Tetapi ada juga orang yang menyebutnya sebagai bulan kebebasan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana kita menyikip, menyikapinya saudara? Kemerdekaan itu, kebebasan itu. Hari ini saya ingin mengajak kepada saudara untuk belajar satu tema. Mungkin tema ini tidak terlalu populer, saudara. Bahkan tidak banyak dipromosikan dan mungkin banyak orang yang tidak suka mendengarkan tema ini. Tetapi suka atau tidak suka, saudara? Firman Allah mencatat hal ini. Bahwa kita harus melakukan hal itu. Dan sebelum kita melakukannya, saudara. Apa kata firman Tuhan tentang tema ini? Saya ingin mengajak kepada saudara untuk membuka dari Roma 13 ayat yang pertama hingga ayat yang ketujuh. Roma 13 ayat yang pertama hingga ayat yang ketujuh. Bagi saudara yang mempunyai Alkitab, sementara memegang Alkitab. Mari saudara, kita baca bersama-sama perikob ini. Roma fasal yang ke-13 ayat yang pertama hingga ayat yang ketujuh. Demikian bunyi firman Allah. Tiap-tiap orang harus taklut kepada pemerintah yang diatasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawang pemerintah, ia melawang ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab, jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikamu. Tetapi, jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu, perlu kita menaklukkan diri, bukan saja karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya, maka kamu membayar pajat. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Sudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita sudah membaca perikob ini, sudara. Tentang tema apa yang saya katakan tadi. Tadi saya sudah katakan juga, sudara. Bahwa seringkali orang menganggap kemerdekaan itu ada suatu kebebasan. Kebebasan melakukan sesuka hati saya. Tanpa mempertimbangkan apa-apa. Tanpa ada yang bilaram. Tanpa ada yang melaram. Tanpa ada tanggung jawab. Tanpa ada kepatuhan. Tanpa ada ketaatan. Tanpa ada hukum dan peraturan. Dan tanpa ada tanggung jawab. Apakah memang demikian kemerdekaan itu, sudara? Apakah memang kebebasan itu adalah tanpa aturan? Tanpa tanggung jawab. Tanpa kepatuhan, sudara. Tanpa ketaatan. Saya percaya tidak. Sebagai orang Kristen, kita tidak mengenal definisi ini, sudara. Tetapi sebagai orang Kristen, kita bukannya memiliki kebebasan. Pasang, tetapi juga kepatuhan. Beberapa hari yang lalu, sudara saya membaca sebuah artikel yang berjudul, hidup baru sebagai kepatuhan baru. Seorang doktor teologi yang menulis artikel ini, sudah dia berkata demikian. Bahwa, kebebasan dan kepatuhan itu seringkali disebutkan di dalam Alkitab secara bersamaan. Tidak boleh dipisah-pisahkan. Bahkan pada hakikatnya itu ada suatu kesatuan. Dan beliau berkata demikian. Kebebasan tanpa kepatuhan. Bukan kebebasan Kristen. Tetapi perbudakan dan perhambaan. Dan beliau juga berkata. Kepatuhan tanpa kebebasan. Bukan kepatuhan yang tumbuh dari kasih karunia Allah. Tetapi hanya legalisme. Legalisme. Sudara dari apa yang saya katakan ini. Dari apa yang saya kutip ini. Memberitahukan kepada sudara dalam saya. Sudara dalam saya yang mempunyai kebebasan. Mungkin sudara berkata. Saya bebas melakukan apa saja sesuai dengan kehendak hati saya. Ingat sudara. Ada juga yang harus sudara lakukan. Kepatuhan. Ketaatan. Kita tidak mungkin bisa hidup di dalam dunia ini. Hanya dengan kebebasan saja. Tidak tanpa kepatuhan sudara. Alkitab banyak mencatat. Tentang kepatuhan. Alkitab banyak mencatat. Tentang ketaatan sudara. Ketaatan secara khusus kepada pemerintah. Tadi saya katakan tema ini mungkin jarang dibawakan di dalam gereja. Mungkin hanya banyak dibawakan di cerama-cerama kebangsaan sudara. Tetapi sudara betapa pentingnya hal ini. Khususnya di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Betapa pentingnya sudara dan sangat penting untuk kita belajar dan juga melakukan hal ini. Kepatuhan kepada pemerintah. Tadi saya katakan. Alkitab banyak mencatat sudara. Bahwa sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita harus patuh. Kita harus taap sudara. Sudara yang kekasih dan Tuhan Yesus. Tadi kita sudah baca Roma 13. Seorang penasih Alkitab yang bernama William Backel berkata demikian. Kesan pertama dari bagian perikob ini. Sesuatu yang mengheramkan. Karena nampaknya. Menasihati kepada orang percaya. Untuk mukmat taat kepada pemerintah. Dan beliau berkata sebenarnya tidak. Sebenarnya ini adalah suatu hukum. Yang mewarnai seluruh perjanjian baru. Yang ingin dia katakan apa sudara. Betapa pentingnya ketaatan itu. Betapa pentingnya kepatuhan itu. Betapa pentingnya hukum itu sudara. Titus fasal 3. Ayat yang pertama. Saya akan bacakan untuk sudara. Ini merupakan nasihat. Disana disebutkan. Ingatkanlah mereka. Supaya mereka tunduk kepada pemerintah. Dan orang-orang yang berkuasa. Taat. Dan siap melakukan setiap pekerjaan yang baik. Titus fasal 3 ayat yang pertama. Bukannya titus fasal 3 ayat yang pertama sudara. Tetapi juga ditulis di dalam. 1 Petrus fasal 2 ayat yang ke-13. Dan seterusnya. Disana disebutkan apa sudara. Tunduklah karena Allah. Kepada semua lembaga manusia. Baik kepada raja. Sebagai pemegang kekuasaan. Yang tertinggi. Maupun kepada wali-wali. Yang diutusnya. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Dan di dalam. Ayat yang ke-17. Dari 1 Petrus fasal 2. Disebutkan. Hormatilah raja. William Barclay berkata apa sudara. Inilah ajaran Kristen yang sesungguhnya. Ketaatan dan kepatuhan. Harus kita berikan kepada pemerintah. Sibir sudara. Paulus sangat menekankan sudara. Kalau sudara baca. Ayat-ayat ini. Perikop ini dan seterusnya sudara. Sudara bisa melihat bagaimana. Paulus sangat menekankan. Tentang kepatuhan kepada pemerintah. Mengapa sudara. Karena orang-orang Yahudi pada waktu itu. Adalah orang-orang yang suka memberontak. Suka memberontak kepada pemerintah sudara. Bahkan mereka berusaha untuk meniadakan pemerintah sipil pada waktu itu. Mungkin mereka menganggap mereka adalah warga kerajaan Allah. Tidak perlu ada pemerintah sipil. Itu menurut mereka mungkin sudara. Oleh sebab itu Paulus berkata. Tidak. Kamu harus tunduk kepada pemerintah. Seorang fitur yang bernama Plato pernah berkata demikian sudara. Pemerintah ada demi keadilan. Pemerintah ada demi keselamatan. Pemerintah ada demi keamanan. Jadi artinya apa sudara? Dia ingin berkata bahwa pemerintah itu sangat dibutuhkan sudara. Perlu ada di bumi. Mereka ada untuk apa? Sebenarnya untuk keadilan. Untuk keselamatan. Dan untuk keamanan sudara. Sekali lagi. Titus fasal 3 ayat yang pertama. 1 Petrus fasal 2 ayat yang ke-13. Allah ingin. Supaya sudara dan saya kita semua. Sebagai warga kerajaan Allah. Sebagai anak-anak Allah. Harus tunduk kepada pemerintah. Saya tertarik dengan kata tunduk. Di dalam bahasa Yunan disebutkan apa sudara? Suatu sikap yang positif terhadap undang-undang. Dan tata tertik. Jadi intinya apa sudara? Berbicara soal tunduk adalah berbicara soal sikap. Sikap positif terhadap undang-undang dan tata tertik. Allah ingin supaya sudara dan saya tunduk. Tunduk kepada pemerintah. Dalam arti apa sudara? Jelas pasti sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi kesimpulannya kalau boleh saya katakan sudara. Orang percaya orang Kristen harus patuh, harus taat kepada pemerintah sesuai dengan hukum yang berlaku dengan sikap tunduk, takluk, dan hormat. Kalau sudara bakal di dalam Roma 13, Titus fasal 3, 1 Petrus fasal 2, sudara menemukan tiga kata ini sudara. Tunduk, takluk, dan hormat. Kepada siapa? Kepada yang berwenang. Istilah sekarang pemerintah sudara. Oleh sebab itu, sekali lagi, Alkitab mengingatkan sudara dan saya, bukannya mengingatkan kita sudara, tapi memerintahkan kepada kita untuk patuh, patuh kepada pemerintah. Beberapa hari ini saya coba membongkar beberapa catatan-catatan literatur sudara tentang arti kataatan. Saya mendapatkan bapak, kataatan itu adalah apa sudara? Cukup bagus definisi ini, kataatan adalah suatu sikap untuk tunduk kepada yang berwenang. Menjalankan apa yang diperintahkan, mematuhi apa yang dituntuk, dan menjauhkan diri dari apa yang dilarang. Ini sama dengan istilah di dalam bahasa Ibrani semah, kataatan sudara. Jadi artinya apa sudara? Ketika sudara dalam saya berkata, saya patuh, saya taat, itu berarti ada sikap tunduk kepada yang berwenang. Bukannya sikap sudara, tapi menjalankan apa yang diperintahkannya, dan mematuhi apa yang dituntuk, dan menjauhkan diri dari apa yang dilarang. Jangan, jangan, jangan. Sudara tidak boleh kita sangkali sudara, sebagi masa saya katakan tadi, kita semua ingin bebas. Merdeka, bebas. Tetapi jangan lupa sudara, ada kata jangan. Kalau sudara membaca sepuluh hukum Allah, mulai dari yang keenam sampai sepuluh, ada lima kata jangan, sudara. Jangan bersina, jangan mencuri, jangan, 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 sudara. Sudara suka atau tidak suka? Alkitab mengingatkan sudara dan saya, jangan, sudara. Beberapa waktu yang lalu, saya sempat mendengarkan kesaksian dari seorang kakek. Dia mengantar anaknya, cucunya ke sekolah, sudara. Dan dia berkata kepada saya dan kepada beberapa orang, cucu saya itu paling tidak suka digomongi, jangan. Kalau dia mendengarkan kata jangan, dia akan menangis, sudara. Bagi saya yang mengerti, karena saya lihat anak itu kecil, mungkin teka, sudara. Dia tidak suka mendengarkan kata jangan. Tetapi bukannya anak-anak yang tidak suka kata jangan, jangan. Dan mungkin kalau anak-anak tidak suka kata jangan, kita mengerti. Tetapi bagaimana dengan orang tua, sudara, orang dewasa. Orang dewasa juga sebenarnya kalau kita mengakuinya, tidak suka dengan kata jangan, sudara. Tetapi suka atau tidak suka, sudara. Kata-kata ini kita siap berhadapan dengannya, sudara. Jangan, jangan, jangan. Peraturan, sudara, hukum sama tuanya dengan manusia. Kalau sudara membaca di dalam kejadian fasal buah, perintah Tuhan kepada Adam dan Hawa, kepada manusia yang pertama itu. Apa, sudara? Kejadian 2.15-17 berkata, janganlah kamu makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Sebab apabila kau mau makannya, persilah kau mati. Ada perintah, ada peraturan, dan ada sanksi, sudara, jika melanggar. Sudara yang kekasih dan Tuhan Yesus, sekali lagi hal ini mengingatkan kita, sudara, bahwa betapa pentingnya hukum dan peraturan itu. Hukum, peraturan adalah suatu kebutuhan, sudara. Hukum dan peraturan adalah bagian dari kehidupan kita. Sudara, dan saya tidak bisa berkata, saya tidak mau hukum, saya tidak mau peraturan. Setiap hari kita berhadapan dengan peraturan, dengan hukum, sudara. Ketika sudara keluar dari rumah, sudara, sudara berada di jalan, apakah mengendarai motor atau mobil, sudara, mau tidak mau, sudara, harus ikut aturan. Kalau tidak ikut aturan, sudara bisa disalahkan dan ketangkap, sudara. Kita Yahudi di kota ini, sudara. Ketika kita berjalan di jalan raya, sudara. Ketika ada lampu merah, seharusnya kita berhenti, sudara. Bukan tancap gas, sudara. Banyak orang salah lihat, sudara. Salah pengertian. Kalau lampu merah itu tancap gas. Tetapi sebenarnya aturannya, lampu merah itu berhenti. Lampu kuning apa, sudara? Setelah merah, lebih tancap lagi, sudara. Tetapi sebenarnya siap-siap. Siap-siap berhenti, siap-siap jalan. Hijau, sudara. Ada aturan, sudara. Ketika sudara berada di perpatang, ada lampu lalu lintas, sudara. Di saat ada lampu merah, kuning, hijau, sudara. Mau tidak mau, sudara, harus ikut aturan itu. Dan ketika sudah tidak mengikuti aturan itu, sudara, apa yang terjadi? Kecelakaan bisa terjadi. Baiklah bisa terjadi, sudara, ketangkap polisi, sudara. Sudara yang kekasih dan Tuhan Yesus. Aturan. Kita hidup di tengah-tengah aturan. Mau taat atau tidak taat. Mau patuh atau tidak patuh. Sebagai manusia yang masih punya darah dan daging. Kita seringkali sakit. Apakah itu sakit flu, sakit batuk. Atau sakit apa saja, sudara. Seringkali kita ke dokter dan dokter memberikan kita resep obat. Dan di obat itu ada catatannya. Bahwa obat ini diminum tiga kali satu. Atau satu kali satu. Atau dua kali satu. Sesuai dengan perintah, sesuai dengan aturan. Kalau sudara mau cepat sembuh, harus ikut sesuai dengan perintah aturan. Ikut sesuai dengan aturan, sudara. Kalau dikatakan tiga kali satu ya, tiga kali satu. Jangan enam kali satu. Sudara yang kekasih dan Tuhan Yesus. Betapa pentingnya aturan itu. Betapa pentingnya hukum itu. Kita keluar dari aturan. Keluar dari peraturan. Kita akan hidup berada di dalam keadaan yang tidak aman dan kacau balau, sudara. Tadi saya katakan peraturan itu sama tuannya dengan manusia. Sekali lagi, sudara. Tidak ada peraturan sebenarnya. Atau hukum yang tidak baik. Yang tidak baik, yang tidak benar. Bukan peraturannya, bukan hukumnya, sudara. Tetapi orangnya. Orangnya kenapa, sudara? Tidak taat kepada peraturan. Tidak patuh kepada hukum, sudara. Itu yang jadi masalah, sudara. Peraturan hukum dibuat supaya apa? Supaya kita bisa hidup dengan teratur, dengan pertik, dengan baik. Dan untuk kebaikan kita. Kalau kita membaca Alkitab, sudara. Tiga bagian Alkitab tadi. Memberitahukan kepada sudara dan saya. Bahwa peraturan itu, hukum itu, ketaatan kepada peraturan itu. Dibuat untuk apa? Taat kepada pemerintah untuk apa? Untuk kebaikan kita, sudara. Tadi saya sudah katakan. Apa yang dikatakan oleh Filsud Plato. Dia berkata, Pemerintah ada. Demi keadilan, demi keselamatan, demi keamanan, sudara. Sudara yang kekasih dengan Tuhan Yesus. Di depan gereja, sudara. Di depan pagar gereja. Ketika sudara sempat lewat di depan gereja. Berhenti. Di sana ada sepanduk, sudara. Paling tidak ada dua sepanduk di sana. Sepanduk yang pertama tentang peraturan wali kota. Sepanduk yang kedua tentang protokol kesehatan tentang rumah ibadah. Saya mengharapkan, sudara, dimanapun sudara berada saat ini, mungkin masih di rumah. Ketika sudara, nanti pada tanggal 16 Agustus. Akan diadakan kebatian kembali di dalam gereja. Jika Tuhan kehendaki semuanya itu berjalan lancar. Sudara akan melihat. Di depan pagar gereja itu, ada dua sepanduk, sudara. Bicara tentang perturang wali kota. Bicara tentang protokol kesehatan tentang rumah ibadah, sudara. Mau tidak mau, ketika kita akan memulai ibadah konvensional. Ibadah offline di gereja kita, di dalam gedung gereja kita. Kita harus patuh, sudara. Patuh kepada protokol kesehatan tentang rumah ibadah. Saya sempat mencatat kemarin, sudara. Tentang protokol kesehatan rumah ibadah yang ada di depan pagar gereja kita. Ada 11 poin, sudara. Tapi paling tidak ada 8 poin yang cukup penting untuk kita ketahui. Tidak salah ketika saya sampaikan dari mimbar ini, sudara. Supaya sudara bisa mempersiapkan diri sudara. Mempersiapkan diri sudara ketika akan beribadah secara konvensional. Judul daripada sepanduk itu adalah apa, sudara? Protokol kesehatan rumah ibadah. Yang pertama, rajin membersihkan rumah ibadah dengan disafetan. Yang kedua, menyediakan fasilitas cuci tangan. Yang ketiga, jemaat wajib menggunakan masker. Yang keempat, jemaat wajib mencuci tangan. Yang kelima, memberi tanda jarak antar jemaat. Yang keenam, menyediakan alat pengukus suhu. Yang ketujuh, dilarang berjabat tangan. Dan yang kedelapan, sudara. Jemaat yang sakit, dilarang masuk dan dianjurkan beribadah di rumah. Sudara yang kekasih dan Tuhan Yesus. Mungkin sudah tidak hafal apa yang saya katakan tadi. Tentang protokol kesehatan rumah ibadah ini. Tetapi ingin saya katakan kepada sudara. Perlu ada persiapan yang baik, yang benar. Ketika kita akan mengikuti ibadah secara konvensional. Bukannya masalah ibadah, sudara. Dimanapun kita berada. Sama, sudara. Kita harus mengikuti protokol kesehatan. Selama beberapa bulan ini, sudara. Setiap hari, hampir setiap hari, sudara saya. Duduk di depan televisi. Bukan nonton film, sudara. Bukan nonton sinetron. Tapi berita. Berita yang baik, up to date. Situasi sama ini. Banyak berita tentang protokol kesehatan, protokol kesehatan, dan lain sebagainya. Bicara tentang corona, corona, covid, dan seterusnya, sudara. Tetapi inti yang mereka katakan apa, sudara? Harus patuh. Harus taat kepada protokol kesehatan. Kesehatan. Baik itu protokol kesehatan di mal, di KRL, di perkantoran. Di mana saja, di pasar. Bahkan di rumah ibadah, sudara. Kita harus patuh, sudara. Sudara yang kekasih dan Tuhan Yesus. Orang yang hidupnya mau diatur. Orang yang hidupnya patuh kepada aturan-peraturan hukum. Saya percaya hidupnya akan tenang. Hidupnya akan lancar. Bahkan secara jasmani, dia mengalami ketenangan dan sehat, sudara. Mengapa sampai pemerintah harus membuat, menetapkan protokol kesehatan, sudara? Supaya seluruh rakyat Indonesia sehat. Paling tidak bisa menangkis serangan corona itu, sudara. Paling tidak membuat diri kita punya imun yang kuat menghadapi virus yang ganas ini, sudara. Beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah artikel judulnya, warga yang baik patuh kepada hukum. Ada tiga poin yang disebutkan disini dari Titus Fasal 3 ayat pertama sampai dua. Dia menyebutkan demikian. Apabila hukum dan peraturan tidak ditegatkan, maka kehidupan akan menjadi kacau. Benar, sudara. Ketika hukum dan peraturan tidak ditegatkan, maka timbullah kekacauan. Ketika tidak ada peraturan, sudara, timbullah kekacauan. Di mana-mana saja, sudara. Di organisasi gereja sekalipun demikian. Di luar organisasi gereja pun demikian. Betapa pentingnya, sudara, hukum dan peraturan. Bukannya kita ketahui, sudara. Tetapi kita harus menaatinya, sudara. Bahkan dia berkata demikian. Hal ini berlaku dalam segala hal. Dan orang Kristen harus menjadi teladang contoh di dalam menghormati pemerintah. Bahkan juga menaati perintah-perintah pemerintah. Dua hari lalu, sudara, saya menyaksikan berita. Ada kalimat yang cukup besar di berita itu. Ditulis, sudara. Apa tulisan berita itu? Jangan nyinyir. Patuhi protokol kesehatan. Saya tidak tahu apa nyinyir, sudara. Tapi cukup menarik, sudara. Jangan nyinyir. Patuhi peraturan protokol kesehatan. Yang ini dia katakan adalah apa, sudara. Patuh. Patuh kepada protokol kesehatan. Kita semua sudah tahu. Kita masih berhadapan dengan yang namanya virus corona, sudara. Saya tidak menakuti, sudara. Tetapi paling tidak pemerintah mengajak kita untuk berjaga diri. Waspada, sudara, terhadap virus ini. Sampai saat ini masih ada. Dan kalau kita melihat situasi perkembangan, sudara. Penularannya makin hari, makin banyak, makin banyak, makin banyak. Kita tidak tahu kapan terakhir, sudara. Tetapi yang penting yang harus kita lakukan adalah apa? Kita menjaga diri, sudara. Dengan menaati setiap protokol-protokol kesehatan. Banyak pembicara, sudara, ketika saya melihat berita-berita. Mendengarkan berita-berita. Bahwa saat ini, begitu banyak terjadi penurungan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Oleh sebab itu, mereka berkata, harus sadar. Tanpa kesadaran tidak mungkin ada kepatuhan, sudara. Oleh sebab itu, betapa pentingnya sekali, sudara, tentang kepatuhan ini. Kita saat ini hidup di dunia yang baru, sudara. Di dunia yang lain dari yang lain, yang tidak pernah kita bayangkan. Tidak pernah kita bayangkan bahwa ketika kita memasuki tahun 2020, kita akan hidup seperti ini. Setiap hari kita harus pakai masker. Setiap hari ketika kita pulang ke rumah, kita harus cuci, batkan mandi. Batkan ketika kita bertemu dengan banyak orang, kita berusaha untuk menghindar, sudara. Sepertinya orang itu menginap penyakit kusta. Sepertinya, sudara. Tetapi sebenarnya tidak, masing-masing saling menjaga diri. Saya menjaga diri saya, saya juga menjaga diri sudara. Sudara yang kekasih dan Tuhan Yesus. Ada seorang Jepang yang bernama Shigeru. Bapak Shigeru ini adalah ketua komite penasihat akli pemerintah Jepang. Untuk menangani masalah ini. Taufik ini dan hidup yang baru. Judul daripada artikel ini adalah model kehidupan baru. Dia berkata demikian. Dia mengusulkan, meminta orang-orang untuk hidup, bekerja dengan model ini. Dengan waktu yang bisa terjadi lama. Dia berkata demikian. Model kehidupan baru ini memiliki tiga poin dasar. Apa tiga poin dasar itu? Sebenarnya hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah kita. Dia berkata demikian. Yang pertama, menjaga jarak antar orang. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, mencuci tangan seserimungkin. Bapak beliau berkata apa? Bahwa wabah ini akan mengubah hidup dan gaya hidup manusia. Kita tidak mungkin bisa menghilangkan virus corona ini dalam waktu dekat ini. Bahkan dia berkata, kita harus menunggu satu sampai satu setengah tahun untuk bisa ditemukan vaksin, di uji coba, dan dipakai. Mau tidak mau, kita harus belajar hidup berdampingan dengan corona ini. Dan dia berkata, kalimat ini bagus sekali, saudara. Model kehidupan baru bukan saja merupakan aturan hidup baru yang harus kita patuhi sehubungan dengan virus. Tetapi, ini merupakan pedombang hidup untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Saudara, betapa pentingnya kita tahu hal ini, saudara. Sadar hal ini. Bahwa kita hidup di masa yang sulit. Sekalagi, saudara, saya tidak menakuti, saudara. Saya ingin berkata kepada saudara, dimanapun saudara berada saat ini, untuk berhati-hati waspada. Berjaga diri, saudara. Paling tidak istilah yang kita kenal di negara kita, patuhi protokol kesehatan, saudara. Paling tidak hal itu membuat kita mengurangi masalah. Mengurangi kita untuk memperburuk kesehatan kita. Saudara yang kekasih dan Tuhan Yesus. Sekalagi, saudara, betapa pentingnya kita disadarkan. Betapa pentingnya kita diingatkan. Mungkin ada yang berkata demikian. Saya tidak perlu sadar, saya tidak perlu taat kepada pemerintah. Saya tidak perlu patuh kepada pemerintah. Saya WNS. Saya warga negara surga. Bukan warga negara Indonesia. Tidak, saudara. Saudara kita yang tinggal di Indonesia adalah warga negara Indonesia. Sekalipun, saudara, orang Kristen. Saya percaya, Tuhan tidak akan pernah salah menempatkan saudara dan saya lahir di Indonesia ini. Tuhan punya maksud yang indah, yang baik untuk saudara dan saya. Oleh sebab itu, kita bersyukur ketika kita hidup di negara ini. Apapun yang terjadi, saudara. Khususnya di masa-masa pandemi COVID-19 ini, saudara. Mau tidak mau kita punya kepatuhan. Kepatuhan untuk taat, tunduk kepada pemerintah, saudara. Saya akan bacakan lagi Titus Fasal 3 ayat yang pertama. Bukan Petus Fasal 3 pertama, tapi Titus Fasal 3 ayat yang pertama. Berbunyi demikian. Ingatkanlah mereka, supaya mereka tunduk kepada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa. Taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Kesimpulannya apa, saudara? Taat, maaf, tunduk, taat. Siap melakukan segala pekerjaan yang baik. Kalau boleh saya terjemahkan dengan bahasa yang lebih sederhana, saudara. Kita melakukan apa saat ini? Patuh, saudara. Patuh kepada apa? Patuh kepada protokol kesehatan, saudara. Tadi saya katakan, jika Tuhan kehendaki waktu Tuhan yang terbaik untuk gereja kita. 16 Agustus, gereja kita akan membuka ibadah konvensional, saudara. Ketika dibuka ibadah ini, mau tidak mau, saudara. Bukan tawaran lagi. Harus patuh kepada protokol kesehatan rumah ibadah, saudara. Sehingga apa yang terjadi? Kita berdoa supaya tidak terjadi apa-apa di dalam gereja kita. Jangan menjadi kras terbaru di kota Jambi. Dan saya mengharapkan apa yang bisa kita lakukan, saudara. Berdoa, berdoa, berdoa. Saudara yang kekasih dan Tuhan Yesus. Kita harus taat kepada pemerintah. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Tuhan menempatkan pemerintah di negara kita ini, di bumi ini, agar manusia bisa hidup teratur, tertip, aman, tenam, saudara. Dan tujuan utama, Tuhan mendirikan pemerintah bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk kepentingan manusia, saudara, dalam saya. Matthew Henry, seorang penasih alkitab yang sangat terkenal bagi saya, beliau luar biasa hebat. Hebreo memberikan judul dari Roma 13 ayat yang pertama sampai 6 ini adalah pemerintah patuh kepada pemerintah yang sah. Dan dia menulis satu kalimat lagi, berbunyi demikian. Kepatuhan kepada pendekat hukum ditekankan. Saudara yang kekasih dan Tuhan Yesus. Sekali lagi betapa pentingnya kepatuhan, saudara. Kepatuhan masyarakat menjadi penentu berakhirnya COVID-19 ini. Kata salah seorang staf khusus Kementerian Kesehatan. Dia mengucapkan kalimat ini, saudara. Ketika dia mengucapkan kalimat ini, saya berpikir betul juga, saudara. Banyak cara yang sudah dilakukan oleh daerah-daerah. Oleh provinsi-provinsi, kota, kabupaten. Tetapi, saudara, kalimat ini indah sekali. Kepatuhan masyarakat menjadi penentu berakhirnya COVID-19 ini. Bahkan ada salah seorang staf lagi, staf khusus berkata demikian. Kepatuhan menjadi kunci dan satu-satunya prediksi. Yang paling akurat terkait kapan berakhirnya COVID-19 ini. Jadi sekali lagi, saudara. Kepatuhan. Betapa pentingnya kepatuhan itu, saudara. Hari ini, saya bukan bercerama tentang hukum dan peraturan. Tidak, saudara. Tapi saya mengambil dari firman Tuhan, mengingatkan saudara dalam saya. Untuk apa, saudara? Di masa-masa yang sulit ini. Di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Yang harus kita lakukan adalah patuh. Patuh kepada pemerintah dalam hal apa, saudara? Patuhi protokol kesehatan yang sudah dibuat. Yang sudah ditetapkan, saudara. Sehingga hidup kita bisa berjalan sebagaimana yang kita inginkan, saudara. Banyak hal yang tidak bisa kita lakukan, saudara. Saya tidak mengatakan kalau, saudara, melakukan protokol kesehatan 100% aman dari COVID. Saya tidak berani berkata demikian, saudara. Tetapi paling tidak mengurangi masalah COVID itu atas diri kita, saudara. Saudara yang kekasih dan Tuhan, betapa pentingnya kepatuhan itu, saudara. Walaupun banyak orang nyingir, saudara, kepada kepatuhan protokol kesehatan ini. Tetapi saya mengharapkan kita sebagai orang Kristen, patuh, saudara. Karena kita tahu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Apa yang dibuat oleh pemerintah. Apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Baik untuk saudara dan saya. Saya ingin menutup kotbah saya dengan satu ayat Alkitab. Satu Timotius fasal dua, ayat pertama sampai dua. Satu Timotius fasal dua, ayat yang pertama sampai dua berbunyi demikian. Aku menasihatkan, naikkanlah permohonan dua syafat. Dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, untuk semua pembesar. Agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalahan dan kehormatan. Saudara yang kekasih dan Tuhan Yesus. Apa yang bisa kita lakukan saat ini, saudara. Kita harus akui, kita terbatas, saudara. Tapi paling tidak, dua hal yang bisa kita lakukan. Patuh kepada protokol kesehatan dan juga kita mendoakan pemerintah kita. Mendoakan supaya masyarakat makin hari, makin sadar, patuh dalam proses pelaksanaan protokol kesehatan, saudara. Kiranya firman Tuhan ini sekali lagi mengingatkan saudara dan saya. Bahwa Allah ingin supaya saudara dan saya patuh kepada aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Patuh kepada pemerintah. Sesuai dengan hukum yang berlaku, saudara. Mari kita berdoa. Suara manusia sudah berhenti, tetapi kami percaya suara Tuhan tidak akan pernah berhenti. Mengingatkan kepada kami apa yang harus kami lakukan di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Banyak hal yang sudah kami dengarkan sepanjang kami mendengarkan firman Allah ini. Baik dari firman Allah maupun dari aturan-aturan peraturan-peraturan protokol kesehatan. Berikan kami kekuatan kesadaran untuk melakukan semuanya itu Tuhan. Untuk kebaikan kami semua. Sekali lagi Tuhan, roh kudus yang ada di dalam hati kami, yang diam di dalam diri kami. Kami yakini akan senantiasa mengingatkan kami apa yang harus kami lakukan. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih.